Halo YouTube, selamat datang kembali dengan FB Channel Akhirnya yang ditunggu-tunggu Bang FB Dari satu minggu kemarin sekarang sudah datang Apa barangnya ini? Ini adalah Jempol Gaming Alias sarung tangan jempol gaming Jadi ini adalah penunjang daripada permainan PUBG juga bisa menunjang Dimana Kalau kita punya problem dengan layar LCD, LED maupun layar Yang menggunakan tempered glass Yang suka kesat Ataupun licin karena basah tangan kita Ini adalah satu-satunya jawaban dan solusi yang paling bagus sekali untuk kalian semuanya Oke, kita akan buka salah satu Ini sudah Bang FB coba tadi Yang sudah Bang FB coba yang ini Jadi dia itu fungsinya untuk Dipasang pada ini Sama dengan sarung tangan Cuman bedanya Kalau sarung tangan yang ini Ini hanya untuk jempol juga jari sini Tinggal kalian ini Dan kalian bisa mendapatkan sarung tangan ini di toko-toko online Seperti Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya Tulis saja keywordnya Sarung tangan jempol Gitu saja Gaming Dan dia itu bisa nyerep keringat Tapi tidak membasahi pada layar Itu yang terterah pada iklannya Tergantung juga bahan yang kalian beli Ini belinya ada yang sepasang langsung Dapat dua kayak gini Ada yang cuman satu-satu doang Dapatnya Jadi kalau kalian beli minimal Belilah satu set Atau beli dua Harganya itu Variatif Ada yang mulai dari lima ribu Sampai Dua puluh sampai tiga puluh ribuan Bang FB beli yang ambil ini Yang dua puluhan Dua puluh ribuan Yang agak bagusan bahannya Agar tidak Gonta ganti gitu loh Maksudnya Agak sering rusak Atau ganti gitu ya Jadi kalian kalau beli itu Agak bagusan dikit Nah Jadi kalian kalau menggunakan ini Kalian tidak perlu lagi Tabur-tabur bedak ke Ini Ke HP Dan juga Kalian tidak perlu lagi Ngotor-ngotorin HP kalian Dengan minyak Ataupun Yang lain sebagainya Lalu untuk Responsitifitasnya gimana Langsung saja kita teskan Yang jelas Dia punya respon Dan juga Handle di jempol kita itu Enak banget Serius Enak banget Ketimbang kalian menggunakan Bedak enak Sienakan ini Karena apa Biasanya itu Bang FB tandanya dari Jempol yang kiri Yang bagian kiri ini Yang Sisi kirinya ini Nah sisi kirinya ini Kalau misalkan kita buat main Itu kendala yang paling umum Pada gerakan itu Sering sekali miss Miss Dimananya Misalkan kita Gerakan seperti ini Itu Biasanya kadang-kadang Tidak bisa langsung Masuk ke gerakan ini Tapi larinya itu Malah nyerong Ntar kita akan Simulasikan ya Misalkan seperti ini Dan juga handlingnya ini Enak banget Serius Terus gerakan ininya Itu beda banget Dengan menggunakan Gerakan yang Tanpa Tanpa sarung tangan ini Tidak tahu kenapa Gerakannya itu Jadi kayak Lebih Lebih kesit Berapa Misalkan kita gerakan gini Biasanya cuma dapat 60 derajat ya Kalau menggunakan ini Itu lebih cepat Jadi kita mesti Cuma pelan-pelan gini Ini mendapatkan Nah kalau Tanpa sarung tangan ini Biasanya kan Kocot Digerakan agak keras gini Kalau pakai ini Cuma gini-gini duang Udah ini Enak banget Smooth dan Sangat Halus gitu loh Gerakannya itu Nah ini teman-teman Yang panggil Maksud Nah Menggulak Melakukan gerakan Seperti ini Ini sangat susah Maksudnya ini Ini bisa ke garis Kesini Gini Nah keseringan Kalau kita lakukan Kayak gini Itu larinya kayak gini Nah tombolnya Itu jadi gini Nah Jadi gini Karena jempol kita itu Enggak ini Tapi kalau pakai Seren tangan ini Lihat ini ya Di bagian yang Aku sentuh ya Ini ya Nah arahnya itu Responsif Dia kemana Arahnya kemana Nah Nah Sangat responsif sekali Beda sekali Dengan tidak menggunakan Sarung tangan Itu yang Yang saya merasakan Jadi ini sangat Benar-benar Sangat membantu Tuh Gerakannya Semuanya Nah Jadi tidak ada salahnya Kalau kalian Membeli Barang-barang Seperti ini Karena apa Ini sangat worth sekali Tuh kan Gerakannya itu Sangat ini Dan tidak Tidak miss sama sekali Lihat Nah Tidak miss sama sekali Walaupun Disentuh Cuma sedikit Kayak gini Halus Halus-halusan Gini Nah Dan ini Cuma disentuh Halus Gini aja Udah bisa Tidak Tidak ada Tidak ada Kata Delight Touch Dan lain sebagainya Sarung tangan ini Sangat rekomen Sekali Kalian bisa Membeli Sarung tangan Seperti ini Pada Toko-toko Online Apa sih ini Bentar Bentar Aku bales Ini Jadi Cuma Kalian bisa Membeli Ini di Toko-toko Online Seperti Shopee Tokopedia Atau Lazada Lain sebagainya Dengan harga yang sangat Murah dan juga Enak banget Digenakan ya Kalian bisa langsung Pesan aja Disana Cari aja Di tempat Toko-toko Online itu Oke Sekian informasi Yang Bang Ebi bisa berikan Dan Untuk Kapasitas penyerapan Minyaknya Atau Keringat kita ini Sangat bagus juga Dia gak langsung Membasai kesini Gitu ya Kecuali Kalau kalian Minyaknya udah Overdosis ya Mungkin Ada basahnya Gitu loh Tapi kalau Masih standart Meskipun ini basah Ada yang Dicelupkan ke Ini apa istilahnya Dicelupkan ke Ada yang Bahannya lebih bagus Kalau dicelupkan ke Air gini Dia gak basah Luarnya Tapi Paling dalamnya aja Di kulit kalian itu Yang ngumpul Ada yang seperti itu Bahannya Kalian cari aja Banyak kok Variasinya itu Oke Sekian info yang bisa Bang Ebi berikan Dan Selamat beraktifitas Kembali